Kalau badai menghadap Ingatlah ku kan selalu setia Menjagamu berdua kita lewati jalan Yang berliku pada Ayo sayang, ayo cari baju kembaran sama Rafathar Aku juga kembaran sama Lala Aku gimana cari kembarannya bersama siapa? Yaudah Lala sama Mary minta uangnya ke Mbak Gigi ya Kan bos aku Lala bosnya Mbak Gigi Jadi intinya satu-satunya semuanya Gimana? Kan Pak Nabi yang beli ke rumahnya Aku beliin Rafathar aja Jadi aku, Rafathar, Lala, Mbak Gigi Minta ke AA ya Yaudah tapi beli baju kembaran ya Nah aku tuh Meng Gigi lagi mau pergi ke tempat pusat perbelanjaan Ya ini kan udah menjelang puasa Aku tuh pengen beli baju-baju yang kembaran Supaya baju aku sama Gigi tuh Sama Rafathar kembaran Tapi terutama lebih kembaran sama Rafathar Nih mer-mer beli ini nih Beli apa? Nih buat lu? Nggak cukup ah Ini buat lebaran? Nggak bisa Masa begitu Amal-amalama Setilan Muslim gitu Apa setilan? Ini mau belanja gimana? Banyak orang Halo Beli baju apa ya? Mau beli baju dimana ini begini? Mana sih beli bajunya? Cepetan Bawa Cepetan beli Ini yang murah aja buat kemeri Baru masuk aja udah banyak yang foto-foto Kita mau belanja jadi Ya tapi yaudahlah gak apa-apa Dan Rafathar juga kan masih tidur Air Rafathar masih kita taro di stroller Akhirnya aku sama Gigi jalan-jalan duluan Nah ini aja deh Eh sini dulu deh bentar Beli baju musim dulu buat lebaran Nah Ini lalat Tahunnya kamu artis beli di mall Tapi kamu belinya disini juga gak apa-apa Ya orang tuh lebih murah Jangan suka boros-boros Apa beli Lu beli hijab Cepetan Hutan Hujab Aku laki Lu beli hijab Lu harus tertutup auratnya Setelah labaran Laki-laki Lu laki-laki bukan sih Laki-laki Maksudnya Merry Disini susah deh Kayaknya cari baju cowok Mendingan Beli yang buat cewek dulu ya Jangan udah cowok dulu Orang kesini Gue mau beli koko Jangan kamu dulu Aku dulu baru beli kamu Ya tanggung Nanti kalau kesini susah lagi Nyari kesini Nanti kalau beli disini Uangnya keburu habis Disini Kamu cewek Aku dulu Kamu tuh Nanti kalau belanja disini Kamu ngeborong Uangnya habis Jangan cuma minta satu doang Minta duit nih Ya gak mau Kamu bayar sendiri Terus kalau begitu Kalau begitu Kalau belanja belanjanya Kalau ini lagi bagus Jadi bolak lagi kesini Bolak balik kesini lagi Kan beli aku dulu Sama Rafathar Kan aku dulu Sama Rafathar Ya bu ini Di permasa rumah Kan aku dulu Sama Rafathar Kamu ngaji dulu Ternyata tuh Di taman disini Lebih banyak baju ceweknya Banyak baju Baju muslim muslim cewek Jadi kan aku kan Kan aku perempuan Jadi kan Jadi lapar mata Pengen gitu Beli-beli ini itu Nah biasa deh Kalau misalnya udah kayak gitu Si Rafi tuh Ngambek Sebenarnya kan niatnya kan Aku mau cari baju Aku sama Rafathar Tapi dasar gigi itu Ibu-ibu Jadinya malah mampir Terus ke tempat dia Baju muslim ibu-ibu Mampir Aku udah kesel jadinya Ya mas Mau dong pak Yang itu yang dicoba Men sendiri Berapa harganya pak 300 Berapa 300 ribu Enggak boleh kurang pak Dumpennya udah dibagiki ya Nih wangnya apa ya Aku udah beli Ibu maaf Saya lagi ada permasalahan rumah tangga Permasalahan perbelanjaan Aku udah beli Terus wangnya wang siapa Kok uang aku kan kamu Maaf Yuk kita cari yang buat kamu yuk Ntar dibawain ya Tolong ya Yuk Ayo Kalau kan disitu kan tempatnya gede Kalau kita harus balik lagi nanti ke situ Juga susah nyarinya Jadi aku keke Ya udah pokoknya Setiap aku ada liat toko yang Kira-kira bagus Yang buat cewek Aku beli yang beliin aja Bukan pake uang aku Tapi aku minta sama Tante Meri Dua pacar asli Terus aku bayar Sekarang tinggal lakak Jilbab lagi di Saya kiri 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 Tunggu tunggu ini dulu dong Ra Fatar mana sih Ini dulu dong jilbab dulu Mumpung ada jilbab nih Oh ngeri kamu yang belanja Kok kamu yang belanja sih Orang bubuk Mau beli aku sama Ra Fatar Kan kan Kalau pas lagi Kalau lagi bulan kuasa Itu kan Banyak acara-acara pengajian Aku nanya jilbab Bukan kalau belanja sama kamu Jadi di monopoli kamu Aku mau belanjanya Ra Fatar Ken kue deh Ya Allah kenapa mau kue sih Oh iya belum makan Laper ya Belum makan Ini Udah milih mau kue apa Mau somain dong Enak ya Mana Mau somain dong Dia beli somainya Ada apa sih Kamu jangan makan terus dong Sayang kan mau belanja Tuh kan kamu mau makan Kalau belanja sama kamu Enggak mau ngabar-ngabar Enggak mau Enggak mau Enggak mau Enggak mau jadi makan Enggak mau makan Aku tuh belum makan loh King San tahu Iya katanya Makanya kan kalau Aku belum dapat belanja Kamu udah dapat belanja Udah dapat makan Sampai satu Tahu satu aja Aduh Gimana kalau ada jajanan Jajanan mulu Aku udah ngomong-ngomong Yang sembrol Maksudnya makanan Nanti dulu Ini kan nyari Baju aku Mara Fatar Matanya aku dulu Yang belanja Mara Fatar Berapa? Kamu udah dapat bijak Sekarang aku dimakan Aku belum dapat apa-apa Berapa mas? 12 ribu Sayang bayar Bayar-bayar Sayang Jangan marah-marah Aduh Mas Rasa cinta Yang dulu telah hilang Kini Bersari Kembali Aku ngeliat Ngilir-ngilir Terus aku disuapin Hei enak Hei Ini malu Pas disuapin Pada heboh Orang cieh-cieh Gitu-gitu Biasa Makan cieh Cie yang langgeng yang langgeng, ya pada gitu-gitu Ya tapi gitulah Kalau pergi sama gigi mah duit habis Badan gemuk Ujung-ujungnya makan berdua, tau gitu kan aku beli lebih banyak Kurang Ya itu bukan bagi Gigi yang makan Ini supaya kita belanja Antara belanja sama jumpa fans mirip-mirip Capek juga, udah Udah rame Udah Pusing deh pokoknya udah Udah setetak kebek Aku beli baju aku sama Rafata Gak ada deh, kayaknya ini beli cewek semua Bukan, kamu mah di ajaknya ke tempat cewek terus Sayang, kan aku kesini kan mau belinya sama Rafata Bukan belanja buat kamu Iya, nggak gitu Kalau ada uang sisa, baru kasih buat Mary Hah? Kalau Mary sisa aja Hah? Nah, ini bagus nih Nah ini mah buat cewek-cewek Tuh, kamu buat cewek-cewek lagi Yang nggak pantas Yang buat cowok ada nggak ya, mbak? Eh, tatem mirip buat mama kali Iya, nggak apa-apa kalau buat mama aku, mah Buat mamanya tatem mirip Tuh Mana nih yang bagus nih, mbak? Ini, bagus-bagus nih Bukan Gigi mah gitu Orang rencananya mau aku yang belanja jadi dia, sebel Mbak Srap itu udah kelihatan bete Kayaknya udah nggak enak banget gitu Karena dia lebih mendahuluhin mbak Gigi ketimbang Rafatarnya gitu Akhirnya mbak Gigi beli lima Ujung-ujungnya itu duit bos Rafi yang bayar Ya udah sayang udah bayar, tolong bayar dulu Biar cepet nih, kalau nggak bayar-bayar kita nggak cepet-cepet Ayo cepetan yuk Ayo aja nangis, kenapa sih nangis? Aku sakit cain banget sih Kenapa kalau sama kamu bohong terus orang aku yang belanja sama Rafatar Bayar, iya dibayar dulu nih, bayar Bayar lagi, kan uang aku lagi dong Bayar ya, bayar ya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wah, ini barat Sampai malam ya Omong habisnya beli tembok Omong habisnya ruang aku Udah, aku belajar Ngomong-ngomong belajar, aku merapatan Udah ya, udah bayar ya Udah, udah bayar Yuk, tolong titip aja sekali sama barang yang tadi tuh Iya, titip ya Terus ada lagi toko baju koko buat cowok Yang jaga nggak ada Jadi ujung dunia aku lagi yang belanja, aku lagi yang belanja Terus nganteng kamu terus curang Tadi ke tempat cewe terus, kadang-kadang aku nggak jari-jari belanja Bagus ya Nggak usah bayar pake uang aku, bayar pake uang sendiri Ini bisa, pakai kartu Ada tisu basah Nggak, nggak usah mal Nggak bijan Eh, buat ini aja buat oleh-oleh ya Buat oleh-oleh 10 biji ya sayangnya Udahnya lagi nyari-nyari Terus nggak dapet juga baju koko-nya Akhirnya aku nyakit sampai di tempat baju jilbab Eh, tempat jilbab-jilbab Turki Yaudah aku barang aja semuanya pake kartu nyerahku Eh, tempat nyerahku Gitu pake kartu siapa Sayangku cintakulah Ternanya bagus sayang Astagfirullahaladzim, udah tepat lah Ah, aku mau udah nyerah deh emang Aku udah tau deh Yaudah Ini haa nih nih, tuh Ini yang buat cowok Ini rapatar Ini juga ada mukenanya bagus Eh, mukenanya berapa ini pak? Aku mau kena sih Kamu udah mau belanjanya Ini buat aku, buat Traverser Iya, tapi kan sekalian ada mukenanya Aku mau juga Udah, duduk dulu mikir-mikir dulu sini Duduk dulu mikir-mikir dulu Kamu dari tadi belanjanya buat kamu terus kayaknya Bang Ada yang kebaran anak, bapak Amah anak, sama bapak Kayak gini Ya, cuma satu Cuma satu bang Ya aku harus kawinnya dapat, aku cuma Ya, kita cari lagi tempat ini Tapi bener cari baju Iya Iya Dia bete sih, tapi yaudah dia gak bisa apa-apa Karena emang toko baju cowoknya itu yang baju koko itu juga jarang Sekalinya ada nih, toko baju koko itu gak ada size-nya buat Rafathar Rafathar sama Lala gak tahu kemana, aku sama Gigi Jadi terbawa arus tuh yang tanya mau beli belanja buat baju laki-laki doang Aku sama Rafathar, jadi pergi kemana-mana, udah pusing aku kan Ternyata Rafathar pas ketemu lagi, dia lagi beli mainan Lihat ini anak yang ngapain, lihat ini Ini anak yang ngapain Ibu beli apa? Nek, Baby beli apa? Hé, baby beli apa? Nekan, jangan jadi gini Uhhh Baby itu... Tuh Tuh Udah, biarlah Udah, biarlah Yaudah, kita belum dapat mainan ya Baby, sini ya, main dulu ya Okey, oke Ini dia Bang, ada bawa baju anak kecil ya bang? Tidak ada Akhirnya kita ketemu nih, baju gamis Buat aku sama Rafathar Cucuk, bagus, keren Itu yang garis-garis ada birunya? Ada orang gedenya gak? Yang ada bapaknya yang mana? Yang ada bapaknya itu bagi yang di atas tuh Bagi yang di atas Oh, cuma itu doang yang ada bapaknya? Yang garis-garis kecil ini berapa? Udah, yang garis-garis kecil kan udah tadi? Wah, udah nawar-nawar Akhirnya ada baju Aku akhirnya beli dua pasang Nah, ternyata ada baju buat anak-anaknya Yaudah, langsung aku pilihin buat Rafi sama Rafathar Dua pasang Belanja? Ya, sudah dapat punya Rafathar sama aku Ya, satu aja ya Habis belanja, aku sama Rafathar pulang Kok cuma satu doang sama Rafathar? Tadi Pak Gigi beli lima Yang itu sepuluh kerudungnya Kamu beli berapa banyak sih? Sepuluh Terus yang buat itu lima Kerudung sepuluh Banyak dong Lima belas? Terus ada satu lagi mau kena satu Kamu beli enam belas? Iya, enam belas potong Kamu tuh apa-apaan sih? Beli banyak-banyak gitu Ternyata aku tuh baru beli dua pasang gigi tuh udah beli Belanja peralunya enam belas baju Astaga-taga Yaudah, tenang aja Kalau buat Rafathar nanti aku yang traktir Yang bayarin Beneran? Iya, buat Rafathar Tapi A-A bayarin buat aku ya Aku bayarin buat Rafathar Ini, sama aja Yaudah, gapapa deh Yaudah Yaudah, lu bayarin buat Rafathar ya Nanti aku bayarin Si Merry tuh so tahu lagi Kata Merry gini Udah, bos Gini aja Yang Rafathar Merry yang bayarin Tapi beliinnya buat aku ya Karena kan Aku beliin Rafathar kan dua pasang Merry tuh cuma satu pasang Aku bilang iya aja, iya Ini berapa jadi harganya Kalau dua sama bapak sama anaknya? Pak Gigi, pilihin yang buat aku dong Pak Gigi Ya, liatin aja Ntar ujung-ujungnya juga dipaksa kaum Sama abad Apalagi kalau tahu gak? Ini berapa jadi harganya Kalau dua sama bapak sama anaknya? Pak Gigi, pilihin yang buat aku dong Pak Gigi Ini aja hijau nih Tante Merry Hah? Hijau-hijau lu umur gini Pak, ini yang buat anaknya ganti doang Ini yang gini nih Enggak, ukurannya buat Rafathar ya? Iya, dua iya Sebagai asisten gak mau kalah Saya pokoknya mau beli juga, bos Pokoknya aku mau beli juga, bos Aku milih-milih dari situ Udah sibuk lah Super sibuk disitu Aku minta pilihin Enggak, kalau buat Rafathar 10 Gak apa-apa Aku traksir nanti Beneran Iya 10 baju 10 baju Rafathar Yang penting aku beliin ya 1 Yaudah gue beliin 1 Lu beliin Rafathar 10 Oh iya Deal? Deal Oke Keren Nah Tante Merry datang Tiba-tiba Dia mau ikut beli juga Terus pakai soa-soan Katanya yaudah Kalau bajunya Rafathar Tante Merry aja yang bayar Berapa beli pak semuanya 375 375 ya Rafathar Kalau yang ini 500 ya jadinya 2 Berapa? 2 stel 2 stel Berapa tuh? Cepetan ya 675 ya Ini ak, pegang Iya Cepetan tuh bayar pakai duit sendiri ya Kamu lewat Kamu lewat tasok Pak gigi Pak, dompet aku kemana? Akhirnya pas mau dibayar Si Merry duit dompetnya gak ada So-soan mau bayarin Terus pas mau bayar Ternyata Tante Merry dompetnya gak ada Lah Dompet aku gak ada Yaudah Tante Merry Kata bagi gigi Bayar tuh Udah dibayar Baik bagi gigi Aku pas meriksa tas Pas udah buka Ternyata dompet saya tuh Gak ada di tas Terlalu pikir-pikir Dompet saya tuh ketinggalan di rumah Ya lu mah Alesen lu Beneran dompet aku ilang Bagi gigi dompet aku ilang kemana? Ujung-ujungnya udah gue dulu Bener Aduh, dompet aku kemana? Ini pake Ada yang ngeliat dompet aku gak? Drama lu Ada yang ngeliat dompet aku Dompet aku ilang nih Berapa jadi doang? Bilang aja Alesen Kali bilangnya sobaik Sekarang Dompet aku ilang Jadi ini semua tokonya berapa? Jadi gimana? Yaudah bayarin aja dulu ya Oh kan sama aja bohong gue yang bayarin Dasar lu Yaudah sama ini ya pak Satu pak Langsung rafi marah-marah Berarti emang sengaja banget Tapi Mary tuh Soan-soan Ngebayarin Padahal dompetnya gak ada Jadi ujung dia ya kita lagi yang bayar Enggak ini pak Aku aja kan aku gak bisa bayarin dia Jadi aku gak jadi beli ini pak Bagus gitu Tau diri dong Lu tau diri Makasih ya pak Pegang dompet gue Ales kau ampe ilang Iya Karena lu gak bawa Dompet lu gak bawa sendiri Jadi lu diundur Nanti gue belanjain lu Kalau udah pake haknya Akhirnya kita belanjanya Udah deh ke tempat beli makanan Gigi tuh Beli makanan lagi Aku mah sebenernya cuman Niat pengen beli baju Pulang Tapi Gatau gigi tuh aneh deh Mungkin dia kalap juga kali ya Baru diajak lagi Belanja ke tempat kayak beginian Wah udah heboh banget deh Udah pusing bawa mama belanja Pusing Eh Eh tunggu dong Aku mau beli ini dulu dong Pak Gigi mau beli apaan Mau beli cemilan bentar Mau beli ini Pas lagi jalan-jalan Mampir lagi ke tempat makan Ada snack Si Gigi mau beli snack Aku bilang aduh ngapain sih Beli snack terus Ngegayam terus Cik Mungkin dia mau langsung Bukan buat rapatan Kamu langsung ingatnya Enggak Aku mau ngapain langsung Aku mau sehat Enggak Kamu alesan terus Jangan makan Aku mah Kata-kata mau langsung Makan terus Enak sih Terus abis itu kan Capek ya Karena aku tuh belum makan juga Jadi pas ada cemilan Yaudah aku beli aja cemilan dulu Ya biasa sih Raffi tuh kalo udah kayak gitu Marah-marah lagi Marah-marah lagi Marah-marah lagi Katanya mau langsung Aku memang sehat Mau dong beli Enggak 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 Ini beli manis Aku aja baru dapet dikit Nama Raffahtar Yang ini dulu Si Raffahtar kalo gak bawel di mobil Kalo gak ada cemilan Aku kapok lu belanja sama kamu Yaudah deh Tunggu aja disana Tapi yang banyak-banyak ya Yang cistik yang enak yang mana Kampang Padahal aku haus Tester Iya kan Gratis ya Itu baru boleh Kalo yang gratis Jangan diseli Yang cistik buat Raffahtar Beneran ini Iya iya Ini yang Ini mau dong Ini gratis gak enak kan Ini mbak-mbaknya nawarin Mas Raffi ini minum Tester Wah kebetulan haus Mbak ini tester ya Iya gratis gak Gratis Udah Ini apa ini bu Berapa satu an Satu an seberapa Satu an Terima kasih ya Bolo Halo Lagi Boleh lagi Iya kan Boleh raffahtar Boleh gratis Ada dua rasa Boleh dong nyobain Satu an lagi Gratis ya Yang rasa apa ini Aku pura-pura Oh rasa yang ini Mbak Rasa yang lain lagi dong Tapi masih gratis kan Iya gratis Jadi aku minum gratis Gitu dong Kalau mau cari yang gratis Jangan yang banyak Makasih ya bu Bos udah habisin Habisin Aku dong Kalau milik yang gratis Oke Ntar diliatin orang Nah bos Udah sini Mau yang dingin tadi dong mbak Mau yang dingin dong tadi Ini yang dingin ya Ini jangan pada rebutan Dibandingan bayar ini Tuh Lagi gimana Kamu tuh kalau gratis Ambil Yang mau buat Raffahtar Ah dia mau Lestananya buat Raffahtar Biar aku Yaudah akhirnya kita ketemu lagi sama Raffahtar Raffahtar udah selesai makan Kita main Di arus-arus ada tempat permainan Lagi apa Lagi apa Sayang ini Hei Lagi apa Lagi apa Beli baju Beli baju Biar supaya Kalau lebaran Kalau kita puasa Tarawe Nanti sama Oh ini bisa jalan Bener deh Eh aku naik yang ini aja dong Bener deh Mama mau naik A little bit of misfit Banser A little bit of misfit Tuh naikin aja Duduk Tuh Awas Ya udah habis batunya Naik kereta yuk Bawain ini Naik kereta yuk Naik kereta yuk Tadi papa udah beli Raffahtar Beli baju Tapi cuma beli bajunya dua Mama beli 16 baju Papa sebel Kenapa sih emangnya Mama beli 16 baju Sedangkan papa beli cuma dua Hei Kau menggariskan petaku Dari bintang ke bintang Dan meruntungku pulang Sampai di atas itu Raffahtar langsung Nunggu ke kereta Dia pengen banget Naik kereta Udah kita muter-muter deh Naik kereta Di situ Pokoknya Kita seneng lah Kalau melihat Raffahtar happy Belanda ini jadi lupa deh Main dindong yuk Main dindong yuk Apa-apa tidur Nih Kau malam dindong Kau bopo tidur lagi Kau bopo tidur lagi Tidur Kau bopo Bangun Sekarang Raffahtar Sekarang Raffahtar Bobo Raffahtar Bobo 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 cepat siung Apa Bobo Main dindong Main dindong Bayangin gak Ding dong Ding dong Ding dong Zaman aku masih kecil Ding dong itu udah ada Sekarang Raffahtar Dijakin main ding dong Ayo kesini Maju bagus Lawan semua Maju Awas Ayo maju Raffahtar Awas Kamu mah malah main terus Habis itu kita sempat juga Main ding dong Serapi kayaknya seneng Kayaknya waktu kecil dulu Dia seneng main ding dong Jadi anaknya diajakin main ding dong Aku bilang udah gak usah lama-lama Aku kan bete ya nungguin main ding dong Karena aku gak bisa Yaudah kita belanja lagi yuk Enggak usah lah Aku gak mau belanja lagi Kamu mah habisin kit aku Ya liatin aja Ntar ujung-ujungnya juga dipaksa kalun sama abad Apalagi kalo tau gak hamil Lek Berliku padam Kita belanja lagi yuk Enggak usah lah Aku gak mau belanja lagi Kamu mah habisin kit aku Eh yaudah ini sekarang mau beli apa lagi Kalo gak Soalnya kita nih Kan ada jadwal pemotretan lagi nih Yaudah kita pulang aja ya Atau gak kita jalan-jalan dulu deh Tapi gak usah belanja Adik menentangku Ayo sayang Kamu bilang apa? Pelit Oh kamu berani-berani bilang aku pelit Aku pelit beneran Udah capek Udah belanja Lanjut ke pemotretan Kue Karena gigi kan wabuk-kabuk Kue ini dibolasi ke ramadhan All the times that you're laying on my parade Oya Oh ya Oi Oh ya Di sana juga ketemu Prilly, nah senang banget Prilly ketemu Rafathar, Rafathar ngga senang, dia panggilnya kakak, karena kan aku sama Prilly, sama-sama bikin usaha kue gitu. Ayy, ngga, wajib, ngga, wajib, ngga, wajib, ngga, wajib, ngga. Rafi, mana ya? Mana sih Rafi? Sayang? Eh? Ih, malah tidur, ditungguin juga. Yaudah, akhirnya kita ke tempat pemotretan, nah di tempat pemotretan tuh rasu tuh lompas banget. Ih, ayo cepetan, katanya abis ini mau syuting lagi, ayo cepetan. Ih, kenapa sih kamu? Malah tidur? Ih, ayo dong. Aku tuh capek, sayang, nanti tidur. Nah ya gimana ini, katanya abis ini mau ada syuting lagi, ini mau foto cepetan, gimana? Foto apa mau tidur? Iya, iya. Kenapa sih? Aku tuh ngantuk banget. Kenapa ngantuk? Emang ngga tidur? Iya lah, aku tuh ngga tidur. Kenapa bisa ngga tidur, kemana? Ya karena aku syuting, kamu tau sejak berapa paginya aku acara musik, sekarang foto buat kue kamu. Tapi asal aku dapet persentasinya, aku semangat nih. Yee, orang buat istrinya sendiri, kenapa? Emang ngga? Ya aku dapet lah persentasi berapa gitu. Udah dibeliin, dibeliin sepatu. Ya Allah, ngga asal sepatu doang. Akhirnya aku kan kecapekan, aku tuh udah capek banget, aku ketiduran di sofa. Pas aku ketiduran, diajakin foto lagi. Senyata rasu bilang, katanya dia lagi ngga enak badan, karena kecapean, kurang tidur. Ah, keren banget, Revatar udah pake baju sapa sama papa. Ngga foto foto sama bapak. Uh, langsung semangat bapak. Yaudah kita foto yuk, aku ngantuk. Yaudah. Tapi ngga foto lucu. Apa yuk? Ekor. Ekor. Ekornya siapa? Sayang, tapi kalau aku ikut foto gini, aku dibayar pake cinta. Cinta dari siapa? Dari kamu lah, masa dari orang lain. Ya, yuk foto yuk, makanya. Makanya kamu tuh jangan capek-capek. Ngga bisa gimana, jadual Ramadan aku capek banget. Aku baru tidur 2 jam. Ya, makanya kamu tuh ngga bisa bagi waktu banget sih. Kalau gitu ngga tuh kalau sakit aja. Ya, lihatin aja. Ntar ujung-ujungnya juga dipaksa kawin sama abak. Apalagi kalau tahu ngga hamil. Eh, keren banget. Rafaata udah pakai banyak saman sama bapak. Rafaata udah foto sama bapak. Lalu langsung semangat bapak. Yaudah kita foto yuk. Yaudah. Tapi Rafaata lucu. Apa itu? Ekor. Ekor. Ekornya siapa? Sayang, tapi kalau ikut foto gini, aku dibayar pake cinta. Cinta dari siapa? Dari kamu lah, masa dari orang lain. Iya ya yuk foto yuk makanya kamu tuh jangan capek-capek Gak bisa gimana jadwal Ramadan aku capek banget ini aja aku baru tidur 2 jam Ya makanya kamu tuh gak bisa bagi waktu banget sih kalau gitu-gitu tapi kalau sakit aja Ya udah lah ya kamu doain aja biar sehat ya kita foto yuk Yaudah yuk aku ganti baju musim dulu ya Yaudah kamu akhirnya kita foto-foto-foto Oke sekarang aku ngantuk tapi aku baru foto sayang itu lihat anaknya Ini mau gue ngambil Baby I love you Kutemukan cinta sejati di kamu Hanya dengan kamu Baby Ayo sayang ayo dong papa siapain nih Ayo foto papa capek Ayo itu papanya Ayo itu ingusnya Lala minta ingus lah ingus Satu cheese Satu cheese sayang Satu cheese Foto sebentar yuk Satu cheese Ayo kita foto sekali ayo Sekali 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 please 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 Tidak Foto Pengen sih kita foto Pengen deh nanti bulan si Ramadhan foto beneran nih Foto Warga beneran Jangan foto bisnis Foto beneran Capek kalau foto bisnis tuh banyak Banyak daya Tapi kan kalau foto beneran Aku pengen bulan si Ramadhan ada foto beneran Foto yuk Sekali Gak Gak Siapa yang mau beli mainan Ginosaurus Gak mau Udah gak mau di slowbox He 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 Mama kenapa? Mama kenapa? Mama kenapa? Tapi ya secapek-capeknya kalau ada istri ada anak selalu terbayar. Tante Brili masa Ravatar nggak mau foto sama papanya? Ya kenapa foto dong? Nggak apa-apa. Kok Ravatar mau digendong sama Tante Brili? Papa juga. Foto yuk nanti kita beli Lego. Nggak, itu. Iya, makasih ya Tante Brili ya. Kalau diganggu cewek cantik aja langsung. Keselamatan aku nggak mau. Ayo. Ayo. Gimana? Sebenarnya kan itu bisnisnya bisnis gigi. Aku senang sih bisa bantuin gigi. Ravatar nggak bantuin. Sayangku mudah-mudahan bisnis kuenya sukses ya. Dia belas suju di Ramadan, banyak yang mau buka sama kuenya kamu. Oke, mese. Yaudah kamu berangkat syuting lagi. Syuting lagi ya. Tunggu kamu jangan capek-capek. Jangan lupa makan ya. Terus obatnya kemarin diminum. Supaya kamu tuh jangan jahat-jahat sama suami. Iya, kamu juga. Jangan. Jangan. Semoga berkah ya kuenya. Amin. Saya suami istri. Tapi banyak orang bilang pacaran. Kamu ini pacaran atau suami istri? Pacaran. Pacaran? Iya, supaya aku bisa punya pacaran lagi. Ih, kamu mau jangan gitu tau ini bulan mau bulan puasa. Abis gitu aku jalan deh ke lokasi syuting lagi. Eh, udah kayak zombie. Iya, iya. Iya, iya. Bisa turun. Sudah sopan ngari. Yaudah. Sudah. Aku nggak pamit Ravatar ya. Sudah. Pusat perbelanjaan grosir yang orang-orang pada, bukan memburu baju, tapi memburu kita deh jadinya. Cinta sejak titik kamu, hanya dengan kamu. Omong habisin duit aku. Omong habisin ruang aku. Sudah. Orang mau belajar, aku merapatkan. Sudah ya, udah bayar ya. Sudah, udah bayar. Terima kasih. Yuk. Yuk. Kita tolong titip aja sekali sama bareng yang tadi tuh. Iya, titip ya. Terus ada lagi toko baju koko buat cowok yang jaga nggak ada. Jadi ujung dunia aku lagi yang belanja, aku lagi yang belanja. Ya Allah. Oh, ini ada jawab tour kini. Ya Allah. Ya ampun. Ketempat cewek lagi, ketempat cewek lagi. Aduh, ya Allah. Ini namanya Lira Samara Hijab. Saya yang bagus ini. Ya Allah. Kapan aku belanjanya? Nah, ketempat cewek terus. Bukan. Soalnya kalau bulan puasa pengen acara pengajian-pengajian, aku tuh harus ganti jilbab. Aku nggak belanja, aku udah males. Nganterin kamu terus curang. Tadi ketempat cewek terus, kadang-kadang aku nggak jari-jari belanja. Gak usah bayar pake uang aku, bayar pake uang sendiri. Ini bisa, pake kartu. Ada tisu basah. Nah, nggak usah mal, nggak biji-jari. Kurang. Eh, buat ini aja buat Allah-Allah ya? Buat Allah. Buat Allah aja. 10 biji ya sayangnya. Udahnya lagi nyari-nyari, terus nggak dapet juga baju kokonya. Akhirnya aku nyakitin sampe di tempat baju jilbab, eh tempat jilbab-jilbab Turki. Yaudah, aku barang aja semuanya pake kartu nyerahku. Itu pake kartu siapa? Sayangku cintaku lah. Ah! Pernanya bagus, sayang. Astagfirullahaladzim, udah tepat lah. Ah, aku mau udah nyerah deh emang. Kamu udah tau deh. Yaudah. Ini yang buat cowok. Ini rapatar, rapatar. Eh, ini juga ada mukenanya bagus. Eh, mukenanya berapa ini, Pak? Aku mau kena sih. Kamu udah mau belanjanya. Ini buat aku, buat Travester. Iya, tapi kan sekalian ada mukenanya. Aku mau juga. Udah, duduk dulu mikir-mikir dulu sini. Duduk dulu mikir-mikir dulu. Kamu dari tadi belanjanya buat kamu terus kayaknya. Bang. Bada yang barang-barang anak. Bapak sama anak sama Bapak. Kayak gini. Ya, cuma satu. Cuma satu, Bang. Ya, aku harus kawinnya dapat. Aku cuma... Ya, kita cari lagi teman-teman ini. Tapi bener cari baju. Iya, iya. Dia bete sih. Tapi yaudah, dia nggak bisa apa-apa. Karena emang toko baju cowoknya itu, yang baju koko itu juga jarang. Sekalinya ada nih, toko baju koko itu nggak ada size-nya buat Rafathar. Rafathar sama Lala nggak tahu kemana. Aku sama Gigi. Jadi terbawa arus tuh. Yang tanya mau beli belanja buat baju laki-laki doang. Aku sama Rafathar. Jadi pergi kemana-mana. Udah pusing aku kan. Ternyata Rafathar pas ketemu lagi, dia lagi beli mainan. Lihat ini anak yang ngapain. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Bang, ada baju anak kecil ya, Bang? Nggak ada. Akhirnya kita ketemu nih, baju gamis. Buat aku sama Rafathar. Cucuk. Bagus. Keren. Itu yang garis-garis ada birunya? Ada orang gedenya nggak? Yang ada bapaknya yang mana? Yang ada bapaknya itu bagi yang di atas tuh. Bagi yang di atas. Oh, cuma itu doang yang ada bapaknya. Yang garis-garis kecil ini barang. Udah yang garis-garis kecil kan ada tadi? Ini nih. Wah, udah nawar-nawar. Akhirnya ada baju. Aku akhirnya beli dua pasang. Nah, ternyata ada baju buat anak-anaknya. Yaudah. Langsung aku pilihin buat Rafi sama Rafathar. Dua pasang. Belanja? Ya, sudah dapat punya Rafathar sama aku. Sudah satu aja ya. Abis belanja. Aku sama Rafathar, pulang. Kok ah, cuma satu doang sama Rafathar. Tadi Pak Gigi beli lima. Yang itu sepuluh kerudungnya. Kamu beli berapa banyak sih? Sepuluh. Uang aku kan kamu. Emak. Yuk kita cariin buat kamu yuk. Nih. Ntar, ntar dibawain ya. Tolong ya. Yuk, ayo. Kalau langgan di situ kan tempatnya gede. Kalau kita harus balik lagi nanti ke situ, juga susah nyarinya. Jadi aku keker tetap, yaudah pokoknya setiap aku ada liat toko yang kira-kira bagus, yang buat cewek, aku beliin aja. Bukan pake uang aku, tapi aku minta sama Tante Meri dopa terapi, terus aku bayar. Sekarang tinggal ah, Kak. Diki, coba belah di sini. Sayang kiri, kiri. Oi. Tunggu, tunggu. Ini dulu dong. Kera kacar mana sih? Ini dulu dong, jilbab dulu. Mumpung ada jilbab nih. Oh, nggak jadi kamu yang belanja. Kok kamu yang belanja sih? Orang bubuk mau beli aku sama Rafathar. Bukan. Kalau pas lagi-lagi bulan kuasa tuh kan, banyak acara-acara pengajian aku sama jilbab, jilbab. Bukan kalau belanja sama kamu jadi di monopoli kamu. Aku mau belanjanya sama Rafathar. Mau yang kue deh. Ya Allah, kenapa mau kue sih? Oh, iya belum makan, lapar. Belum makan. Udah milih mau kue apa. Mau somai dong, enak ya? Mana? Mau somai dong. Dia beli somainya. Ada apa sih? Kamu jangan makan terus dong. Sayang kan mau belanja. Tuh kan kamu mau makan. Tuh, kalau belanja. Belanja sama kamu, gue gak mau ngabar-ngabar dulu lah. Aku mah jadi makan, ah. Masa enak. Aku belum makan, mau kingsan, tahu. Iya katanya. Makanya kan kalau aku belum dapat belanja, kamu udah dapat belanja, udah dapat makan. Tuh, tau, satu aja. Aduh, gimana kalau ada jajanan, jajanan mulu. Aku udah ngomel-ngomel, sembrot. Maksudnya makanan nanti dulu, ini kan nyari baju aku Maravatar. Matanya aku dulu yang belanja Maravatar. Berapa? Kamu udah dapat hijab. Sekarang beli makan. Aku belum dapat apa-apa. Berapa mas? 12 ribu sayang bayar. Sayang bayar? Sayang jangan marah-marahan. Mas. Rasa cinta Yang dulu telah hilang Kini berseri kembali Aku ngeliat, ngiler, ngiler, ngiler. Terus aku disuapin. Eh, enak. Ini malu. Pas disuapin pada heboh orang cie, cie gitu-gitu. Biasa. Makan cie, cie yang langsungnya. Iya, barang gitu-gitu. Ya, tapi gitulah. Kalau pergi sama gigi mah, duit habis, barang gemuk. Ujung-ujungnya makan berdua. Tahu gitu kan aku beli lebih banyak. Kurang. Enggak. Ya itu bukan bagi, dia makan. Nah, ayam. Beli minum gak? Beli minum? Minta minum. Ini sebenarnya kita belanja. Antara belanja sama jumpa fans mirip-mirip. Capek juga. Udah, aduh. Udah rame. Udah, ah, pusing nih pokoknya. Udah, udah setetak kebek. Anak juga gue, Marafata. Enggak ada nih, kayaknya ini beli cewe semua. Bukan, kamu mah diajaknya ke tempat cewe terus. Sayang, kan aku kesini kan mau belinya Marafata, bukan belanja buat kamu. Iya, enggak juga. Kalau ada uang sisa, baru kasih buat Mary. Hah? Kalau Mary sisa aja. Nah, ini bagus nih. Nah, ini mah buat cewe-cewe. Tuh, kamu buat cewe-cewe lagi. Yang gak pantas. Yang buat cowok ada gak ya, mbak? Eh, tante Miri buat mama kali. Iya, gak apa-apa kalau buat mama aku, mah. Buat mamanya tante Mary. Tuh. Mana nih yang bagus nih, mbak? Ini, bagus-bagus nih. Bukan, Gigi mah gitu. Orang rencananya mau aku yang belanja, jadi dia sebel. Bos Raffi itu udah kelihatan bete. Kayaknya udah enggak enak banget gitu. Karena dia lebih mendahuluiin mbak Gigi ketimbang Ravatarnya gitu. Akhirnya mbak Gigi beli lima. Ujung-ujungnya itu duit Bos Raffi yang bayar. Ya udah sayang, udah bayar. Tolong bayar dulu. Biar cepet nih. Kalau gak bayar, bayar kita gak cepet-cepet. Ayo, cepetan yuk. Ayo, jangan nangis, kenapa sih nangis, a? Aku sakit cenging banget sih. Sape kalau mau kamu bohong terus orang aku yang belanja sama Raffi Masar. Bayar, ini dibayar dulu, dibayar. Bayar lagi, kan uang aku lagi dong. Bayar ya, bayar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berlingkup aja. Ayo, sayang. Ayo, cari baju kembaran sama Raffi Masar. Aku juga kembaran sama Lala. Iya. Kan lebaran. Aku gimana? Cari kembarannya sama siapa? Yaudah, Lala sama Mary minta uangnya ke Mbak Gigi ya. Aja. Kan bos aku, Lala, bosnya Mbak Gigi. Jadi intinya satu-satunya semuanya. Gimana? Kan Pak Lapi yang berlindungannya. Gak, gak, gak. Aku beliin Raffatar aja. Gigi. Gak, gak. Gigi. Jadi aku, Raffatar, Lala, Mbak Gigi. Minta ke A, ya. Yaudah, tapi beli baju kembaran ya. Nah, aku tuh sama Gigi lagi mau pergi ke tempat pusat perbelanjaan. Iya, ini kan udah menjelang puasa. Aku tuh pengen beli baju-baju yang kembaran. Supaya baju aku sama Gigi tuh sama Raffatar kembaran. Tapi terutama lebih kembaran sama Raffatar. Enggak, aku tuh sampai minta nanti. Nih, Mer, Mer, beli ini nih. Beli apa? Ini buat lu. Hah? Mau ngasih? Cukup, ah. Ini buat kelebaran? Gak bisa. Masa begitu? Amal-amal, setilan. Muslim gitu. Apa setilan? Ini mau belanja gimana? Banyak orang. Halo. Ini baju apa ya? Mau beli baju di mana ini begini? Gimana sih beli bajunya? Cepetan. Bapak? 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 Cepetan beli yang murah aja buat kemari. Baru masuk aja udah banyak yang foto-foto. Kita mau belanja jadi, ya tapi yaudahlah gak apa-apa. Dan Raffatar juga kan masih tidur. Air Raffatar masih kita taruh di stroller. Akhirnya aku sama Gigi jalan-jalan duluan. Nah ini aja deh. Eh sini dulu deh, bentar. Beli baju musim dulu buat lebaran. Nah. Tahunnya kamu artis beli di mall. Tapi kamu belinya di sini juga gak apa-apa. Dia orang tuh lebih merah. Dia suka boros-boros juga beli. Beli. Di sini susah deh, kayaknya cari baju cowok mendingan. Beli yang buat cewek dulu ya. Jangan udah cowok dulu orang ke sini. Gue mau beli koko. Jangan kamu dulu, aku dulu baru beli kamu. Ya tangguh, nanti kalau ke sini susah lagi nyari ke sini. Nanti kalau beli di sini, uangnya keburu habis di sini. Kamu cewek ke aku dulu. Kamu tuh nanti kalau belanja di sini, kamu ngeborong uangnya habis. Jangan cuma minta satu-duanya, minta duitnya. Ya gak mau kamu bayar sendiri. Terus kalau begitu gak kelar-kelar belanjanya. Enggak, kalau ini lagi bagus. Jadi bolak lagi ke sini, bolak balik ke sini lagi gak mau belanya. Kan beli aku dulu sama Rafaathar. Kan aku dulu sama Rafaathar. Ya bu, ini di permasa rumah sangka nih. Hei, kan aku dulu sama Rafaathar. Kamu nanti dulu. Ternyata di tahun beristirah lebih banyak baju ceweknya. Banyak baju muslim-muslim cewek. Jadi kan aku perempuan jadi lapar mata. Pengen gitu beli-beli ini, itu. Nah biasa nih kalau misalnya udah kayak gitu, si Rafa itu ngebeg. Sebenernya kan niatnya kan, aku mau cari baju aku sama Rafaathar. Tapi dasar gigi itu ibu-ibu. Jadinya malah mampir terus ke tempat dia. Baju muslim ibu-ibu mampir. Aku udah kesel jadinya. Ya, mas. Mau dong, Pak. Yang itu yang ujok, Pak. Biar sendiri. Berapa harganya, Pak? Berapa harganya, Pak? 300. Berapa? 300 ribu. Enggak boleh kurang, Pak. Harganya orang-orang, tak pesan dikasih mahal. Ah, dompennya udah dibagiki, ya. Nih, wangi ya, Pak, ya. Aku udah beli. Apa ya dulu? Ibu, maaf, rupiah. Ibu, saya lagi ada permasalahan rumah tangga, permasalahan perbelanjaan. Aku udah beli. Terus, wangi uang siapa? Terus, wangi uang siapa? Katanya mau langsing, makan terus. Enak, ya. Terus, abis itu kan capek ya, karena aku tuh belum makan juga. Jadi, pas ada cemilan, yaudah aku beli aja cemilan dulu. Ya biasa sih, Raffi tuh kalau udah kayak gitu marah-marah lagi, marah-marah lagi, marah-marah lagi. Katanya mau langsing. Aku memang sehat. Mau dong, beli. Enggak. Enggak. Enggak mau. Gak mau. Gak. Ini beli mami sama kita. Aku aja baru dapet dikit sama Raffi. Yang ini dulu. Mami sama sana ini dulu. Si Raffi kalau nggak bawel di mobil, kalau nggak ada cemilan. Raffi. Aku kapok, lo belanja sama kamu. Udah deh, tunggu aja disana. Tapi memang yang banyak-banyak ya. Yang cistik yang enak yang mana? Apapun. Padahal aku haus. Tester? Aku pilih yang dingin ya? Iya, tester kan? Tester. Gratis ya? Nah, itu baru boleh kalau yang gratis, yang ada sulit. Yang cistik buat Raffi, terbeneran ini? Iya, iya. Ini yang, ini yang. Ini mau dong? Ini gratis nggak enak, Kak? Ada mbak-mbaknya nawarin, mas Raffi ini minum tester. Wah, kebetulan haus. Mbak, ini tester ya? Iya, gratis nggak? Gratis. Wah, yaudah. Ini apa ini, bu? Berapa setelan? Katoan seberapa? Sekarang. Makasih ya, bu. Halo, lagi? Boleh? Iya kan? Boleh rata? Boleh, boleh. Gratis. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ada dua rasa. Boleh dong nyobain satu-sini lagi. Nah, gratis ya. Yang rasa apa ini aku pura-pura? Oh, rasa yang ini. Mbak, rasa yang lain lagi dong. Tapi masih gratis kan? Iya, gratis. Jadi aku minum gratis. Gitu dong kalau mau cari yang gratis dengan yang bayar. Makasih ya, bu. Boleh sudah habisin. Habisin. Aku dong kalau milik yang gratis. Kita diliatin orang. Boleh. Sudah, sini. Mau yang dingin tadi dong, mbak. Mau yang dingin dong tadi. Ini yang dingin ya. Ini jangan pada rebutan dibandingkan bayar ini. Lagi gimana, mbak? Enggak, makasih. Kamu tuh kalau gratis ambil. Yang sama buat Rafathar. Ah, dia mau alasan aja buat Rafathar biar aku. Yaudah, akhirnya kita ketemu lagi sama Rafathar. Rafathar udah selesai makan. Kita main. Di atas-kenalan, di atas lo ada tempat permainan. Lagi apa? Lagi apa? Ayo, sayang ini, hei. Kita dah kirat ayu, nak. Hei. Lagi apa? Apa tadi? Beli baju, gue kenapa-papar. Beli baju biar supaya kalau Lebaran, Kalau kita puasa cari Awe, nanti sama. Oh, itu bisa jalan. Bener deh. Eh, mau naik yang ini aja dong. Bener deh. Mama mau naik. Toh, naik ini aja. Duduk. Tunggu nih. Toh. Awas. Tunggu, naik kereta aja. Ya, udah habis baterainya. Naik kereta yuk. Udah, nanti ngapainnya sini aja. Eh, bawa ini nih. Naik kereta ya. Naik kereta yuk, naik kereta yuk. Naik kereta yuk. Tadi Papa udah beli Rafathar. Beli baju. Tapi cuma beli bajunya dua. Mama beli enam belas baju. Papa sebel. Kenapa sih emangnya? Mama beli enam belas baju. Sedangkan Papa beli cuma dua. Hei kau, menggariskan petaku dari bintang ke bintang dan meruntungku pulang. Hei kau, hati kini miliku. Nah, sampai di atas itu Rafathar langsung nunjuk ke kereta. Dia pendek banget naik kereta. Udah kita muter-muter deh naik kereta di situ. Tunggu, pokoknya kita seneng lah kalau ngeliat Rafathar happy belanja. Terus yang buat itu lima. Kurudung sepuluh. Banyak dong. Lima belas. Lima belas? Tunggu, ada satu baju mau kena satu. Kamu beli enam belas? Iya, enam belas foto. Kamu tuh apa-apaan sih beli banyak-banyak gitu? Ternyata aku tuh baru beli dua pasang gigi tuh udah beli, belanja kurang lebih enam belas baju. Asta, gitu. Ya udah, A, tenang aja kalau buat Rafathar ntar aku yang traktir, yang bayarin. Beneran? Iya buat Rafathar. Tapi A, A, bayarin buat aku ya. Aku bayarin buat Rafathar. Ini sama aja. Yaudah, gapapa deh. Yaudah. Yaudah, lu bayarin buat Rafathar ya. Nanti aku bayarin. Nanti aku bayarin. Si Mary tuh so tau lagi. Kata Mary gini, udah bos. Gini aja yang Rafathar, Mary yang bayarin. Tapi beliin ya buat aku ya. Padahal kan aku beliin Rafathar kan dua pasang. Mary tuh cuma setelah pasang. Aku bilang iya aja, iya. Ini berapa jadi harganya kalau dua sama bapak sama anaknya? Pak Gigi pilihin yang buat aku dong, Pak Gigi. Ya, liatin aja. Ntar ujung-ujungnya juga dipaksa kaum sama abad. Apalagi kalau tau gak. Ini berapa jadi harganya kalau dua sama bapak sama anaknya? Pak Gigi pilihin yang buat aku dong, Pak Gigi. Ini aja hijau nih, Tante Mary. Hah? Hijau-hijau lu umur gini. Pak, ini yang buat anaknya ganti dong. Ini, gini nih. Nah, ukurannya buat? Iya, dua, iya. Sebagai asisten gak mau kalah. Saya pokoknya mau beli juga, Bos. Pokoknya aku mau beli juga, Bos. Aku milih-milih dari situ. Udah sibuk lah, super sibuk di situ. Aku minta pilihin. Enggak, kalau buat Rafathar 10 gak apa-apa. Aku traksir nanti. Beneran? Iya. 10 baju? 10 baju. Rafathar, yang penting aku beliin ya. Satu. Yaudah, gue beliin satu. Lu beliin Rafathar 10. Oh iya. Deal? Deal. Oke, keren. Nah, Tante Meri datang tiba-tiba, dia mau ikut beli juga. Terus pakai soa-soaan bilang katanya, yaudah kalau bajunya Rafathar, Tante Meri aja yang bayar. Berapa duit Pak semuanya? 375. 375 ya, Rafathar. Kalau yang ini 500 ya, jadinya 2. Berapa? 2 stel. 2 stel? Apa itu berapa tuh? Cepetan ya. 625 ada ya. Iya, pegang. Cepetan tuh, bayar pakai duit sendiri ya. Pak Gigi, ah, dompet aku kemana? Akhirnya pas mau dibayar, si Meri duit dompetnya nggak ada. So-soaan mau bayarin. Terus pas mau bayar, ternyata Tante Meri dompetnya nggak ada. Lah, dompet aku nggak ada. Ya udah Tante Meri, kata Mbak Gigi. Bayar tuh, udah dibayar. Baik Mbak Gigi, aku pas beriksa tas, pas udah buka. Ternyata dompet saya tuh nggak ada di tas. Setelah pikir-pikir, dompet saya tuh ketinggalan di rumah. Ya lu, ma, Sam lu, kakainu baik gue. Beneran, dompet aku hilang. Mbak Gigi, dompet aku hilang kemana? Ujung-ujungnya UD gue dulu. Bener. Ah, dompet aku kemana? Ada yang lihat dompet aku nggak? Ramah lu. Gua ada yang lihat dompet aku. Dompet aku hilang nih. Berapa tadi tau? Lu bilang aja lu. Alasan, tadi bilangnya so baik. Sekarang, bos. Ini semua aja, bos. Gue pakai duit bos, bener. Dompet aku hilang. Jadi ini semua cokonya berapa? Jadi gimana? Yaudah bayarin aja dulu ya. Oh, kan sama aja bohong gue yang bayar. Udah selalu. Yaudah sama ini ya, Pak. Satu, Pak. Langsung Raffi marah-marah. Berarti emang sengaja banget. Mbak Meri tuh soal-soalan membayarin padahal dompetnya nggak ada. Jadi ujung-ujungnya ya kita lagi yang bayar. Nggak, ini, Pak. Aku aja kan aku nggak bisa bayarin dia. Jadi aku nggak jadi beli ini, Pak. Ah, bagus gitu. Tahu diri dong. Lu tahu diri. Makasih ya, Pak. Pegang dompet gue. Awas kalau sampai hilang. Iya. Karena lu nggak bohong. Dompet lu nggak bohong sendiri. Jadi lu diundur. Nanti gue belanjain lu kalau udah dapat ke-ah. Akhirnya kita belanjainya udah deh ke tempat beli makanan. Gigi tuh beli makanan lagi. Aku mah sebenarnya cuma niat pengen beli baju pulang. Tapi nggak tahu gigi tuh aneh deh. Mungkin dia kalap juga kali ya. Baru diajak lagi belanja ke tempat kayak beginian. Wah, udah heboh banget nih. Udah pusing bawa mama belanja. Pusing. Eh, eh, tunggu dong. Aku mau beli ini dulu dong. Pak Gigi mau beli apaan? Mau beli cemilan bentar. Mau beli ini? Pas lagi jalan-jalan-jalan-jalan. Mampir lagi ke tempat makan. Ada snack. Si Gigi mau beli snack. Aku bilang, aduh ngapain sih beli snack terus. Ngegayam terus. Maksudnya mau langsi. Bukan buat Rafa Tam. Kamu langsi ngasanya. Enggak. Aku mah ngapain langsi, aku mah sehat. Enggak, kamu alesan terus. Jangan ngapain. Jangan ngapain.